Hai teman-teman balik lagi di channel YouTube Sampurnawobi channel Hilaf Sejagat Raya nah di depan aku ini udah ada dua box coklat ya dan ini adalah pastinya SHF kita bisa lihat ya nah ini dia sebelah kanan aku ada SHF dan sebelah kiri aku juga ada SHF yang sebelah kanan ini ini adalah Kamen Rider build cross Z build form dan yang sebelah kiri aku ini ada Kamen Rider metal build nah nih mungkin aku bakal kasih unjuk ke kalian ini dia nah penasaran kira-kira isinya seperti apa bakal langsung aja aku buka dan aku review eh eh ah 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 Are you ready? Damidasu! Kenshin! Nah! Nah ini dia, wow! Keren banget ya guys, cakep banget! Ini para pecinta tokusatsu kalo liat ini udah pasti ngiler nih. Apalagi fansnya Kamen Rider Build ya. Nah ini juga aku buka dulu yang Kamen Rider Metal Build-nya. Dan ini aku pengen ngasih info ke temen-temen dirumah kalo ini tuh adalah Premium Bandai pastinya. Dari boxnya juga ada keliatan ya guys, box coklatnya. Dan ini dia Kamen Rider Metal Build dan juga Kamen Rider Build Cross Z-Build Form. Gimana kita bakal buka aja langsung isinya kira-kira seperti apa. Karena buat temen-temen pecinta tokusatsu atau mungkin Kamen Rider Build Pastinya excited banget sih kalo misalnya kalian liat SHF dari Kamen Rider Build ini. Langsung aja aku buka ya. Nah temen-temen kira-kira buka yang mana dulu ya? Kanan atau kiri? Kalo aku sih karena aku dari segi desain Kamen Rider-nya sendiri. Aku pribadi suka yang warna hitam ya. Bakal aku buka duluan yang Kamen Rider Metal Build-nya. Nah ini dia. Wah. Kalian bisa liat SHF-nya. Keren banget. Bakal langsung aja dibuka. Wow. Cakep banget ya. Kita bisa liat ya. Ini ada plastiknya juga yang mungkin mesti dilepas dari ininya. Guys. Lihat. Keren banget gak sih? Pasti kalian pecinta tokusatsu seneng banget sih liat ini. Karena ini juga menurut aku pribadi detailnya persis ya. Seperti Kamen Rider-nya. Di sini ada. Kalian bisa pilih option. Formnya yang seperti apa. Dari wajahnya atau mungkin topeng helmet-nya. Dan senjata-senjatanya juga ada di sini. Dan ini juga ada ininya ya. Apa namanya. Pilihan untuk bagian tangannya. Seperti kalian lihat. Nah teman-teman. Ini dia. Sudah terpasang Kamen Rider Build-nya. Metal Build-nya. Versi Metal Build. Dimana di sini juga dia sudah menggunakan senjata ya. Keren banget guys. Lihat deh. Wih cakep banget. Nah selanjutnya aku bakal buka box keduanya. Dimana di sini ada Kamen Rider Build juga. Tapi yang versi Cross Build Form. Dan langsung aja kita buka ya. Ini dia guys. SHF-nya. Keren banget kan. Gila. Cakep banget. Dan ini juga kita bisa lihat ya. Nah teman-teman. Dari perbedaan dari kedua SHF ini. Dari Kamen Rider Metal Build-nya. Atau mungkin dari Kamen Rider Build yang versi Z-Build Form-nya. Di sini kalau untuk yang Metal Build-nya ini. Dia dapet senjatanya. Tadi ada senjatanya ada dua ya. Tapi di sini kalau yang versi Z-Build Form-nya. Dia gak ada senjatanya guys. Jadi kayak cuman style dia aja. Atau mungkin tangannya bisa berubah-rubah. Sesuai dengan gaya. Dari Kamen Rider Build sendiri. Langsung aja kita buka ya. Nah teman-teman. Ini dia sudah dipasang dari opsi yang berbeda. Dari bagian tangan. Dimana untuk yang Z-Build Form ini. Untuk opsi tangan ini. Kalian bakal dapet tiga tangan yang berbeda. Di bagian box-nya. Dan juga satu tangan yang warna biru. Tiga warna merah. Satu warna biru. Dan ini dia. Menurut aku pribadi. Aku lebih suka yang versi Metal Build-nya ya. Karena selain dapet senjata. Senjatanya ada dua. Opsi tangannya juga ada banyak. Ditambah juga. Dari helmet-nya juga kalian bisa dapet dua option. Jadi. Kepalanya bisa tiga kali ganti untuk helmet-nya. Nah buat teman-teman. Yang pengen punya SHF ini. Langsung aja kalian pesan. Tapi. Buat teman-teman di rumah. Jangan lupa juga nih. Buat follow Instagram dari Sampurna Hobi. Dan jangan lupa juga. Buat subscribe channel YouTube dari Sampurna Hobi. Like, share, dan nyalain loncengnya. Aku Nessa Miko. Undur pamit. Sampai jumpa di next video. Bye bye. 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 Bye bye.